Oke sob ketemu lagi dengan channel Parabolamania Nah video kali ini cuma video ringan saja ya Berhubung di kolom komentar banyak yang bertanya Bang setelah diisi paket tetapi untuk indosiar dan SCTP di resiper Capison ya tidak terbuka Nah penyebabnya mungkin teman-teman itu salah frekuensi Karena di satelit telkom 4 ya untuk siaran SCTP ataupun indosiar Kalau kagak salah ada 3 channel indosiar itu ya Untuk frekuensi yang FTA, frekuensi next parabola dan frekuensi Capison Nah disini saya memakai resiper Capison Gold ya yang ini nih Ini LG Sat Capison Gold Tetapi kalau teman-teman memakai Capison yang lainnya juga sama sih ya Karena frekuensinya sama untuk frekuensi Capison di satelit telkom 4 Optus, Garmedia ataupun LG Sat Serta resiper Capison Contohnya ini Untuk siaran dari MNC Group di satelit telkom 4 ya Di resiper Capison Frekuensinya 3860 Vertikal 30.999 Atau bisa juga 31.000 ya Nah ini pastikan untuk siaran MNC Group Frekuensinya 3860 Untuk teman-teman yang memakai resiper Capison Nah ini nih Ini yang sering ditanyakan Untuk siaran SCTP dan indosiar Di Capison Untuk siaran indosiar dan SCTP Di Capison Frekuensinya 4061 Vertikal nih lihatnya yang ini 30.999 Atau bisa juga frekuensinya 4060 Vertikal 31.000 Itu sama saja ya Ini lihat Sama SCTP juga frekuensinya 4061 Atau 4060 Karena di resiper Capison ya Banyak juga siaran SCTP Nah yang ini Kalau teman-teman mengisi paket ya Tetapi gelap Jangan menonton frekuensi SCTP Yang 4006 yang ini ya Nah ini kan sudah dipastikan gelap Kalau indosiar dan SCTP Frekuensinya yang ini Ada juga frekuensi Next parabola Nah kalau ini Frekuensi next parabola 4182 ya Dipastikan gelap Walaupun teman-teman Sudah mengisi paket Nih indosiar juga gelap ya Karena ini bisa terbuka Terbuka kalau di resiper Next parabola Kalau frekuensi yang ini Kita lihat lagi nih Frekuensi dari Capison Indosiar Nah Lihat Nah terbuka kan Dan SCTP Pastikan frekuensinya yang ini nih Kalau teman-teman memakai resiper Capison Baik resiper gol Maupun resiper Capison C2000 Sama saja sih Dan video ini Sekaligus untuk menjawab Pertanyaan di kolom komentar Nah untuk info ringan ya Hari ini dicukupkan sekian Semoga bermanfaat Dan terima kasih Sampai jumpa